Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman Di channel Youtube Arsonica Nah, kita sedang ada di Arsonica Kelapa Gading Nah, disini saya punya teman nih Namanya Deki Amsyah dari Bengkulu Nah, nanti kita akan bahas kenapa dia jauh-jauh datang dari Bengkulu Nah, kebetulan juga Deki ini punya suara yang bagus Nah, dan juga bisa main gitar Nah, itu kita akan coba tes Ada satu paket recording ini Yaitu Presonus Audio Box I2 Studio Dimana di paket recording ini ada tiga alat Yaitu Audio Interface atau Soundcard Dengan dua input terpisah yang bisa kita rekam jadi dua track sekaligus Lalu ada microphone kondensor Dengan kabel mic-nya juga dikasih Lalu ada headphone-nya Jadi paket recording ini Bagus kualitasnya dengan harga tidak terlalu mahal Atau ekonomis harganya Tapi nanti kita buktikan aja Kalau kita udah denger nanti Deki rekaman ya Oke Sekiranya setelah yang satu ini Ya, jadi ini ya Disini ada audio box I2 Studio Nah, kita coba lihat Isi dalamnya ya Sedikit unboxing Ya, mungkin nggak tahu kelihatan Tapi ya ini dikasih Ada kabel USB-nya Dari audio interface Lalu disini ada buat Manual book Ya, manual book Dan juga surat garansi Nah, ini unitnya ya Jadi kalau lihat bentuknya Ya, ini besi Dan juga bentuknya modern Fituristik Ya, itu dia ada dua input Nah, disini Ada Bisa rekam mic input Line input Dan instrument input Jadi apapun yang kamu akan rekam Bisa Bisa Dipakai ini Dan ini bisa dua track terpisah Artinya Kita bisa rekam dua track Berbarengan Tapi nanti jadi terpisah Ya Lalu disini ada Tentu saja ada 48V Ada phantom power Nah, disini ada gain Tombol gain untuk input satu Dan tombol gain untuk input dua Kemudian ada switch untuk Instrument input Kalau kalian mau rekam Gitar elektrik Bass elektrik Atau gitar akustik elektrik Yang pakai pickup Nah, kamu harus tekan ini Ya Tekan Tombol ini Ya Lalu disini ada tombol mix Ya, tombol mix itu Disini tulisannya Input Yang sebelah kiri Yang kanannya playback Ya, jadi ini sebenarnya Untuk monitoring Yang lagi di take Misalnya kita lagi take Vokalis Kalau input itu adalah Di headphone itu Dia akan dengar suara dia Sekeras apa Kalau playback itu Musik yang dari softwarenya Ya, jadi yang kiri itu Bunyi yang direkam Yang kanan itu bunyi Dari software Misalnya apa Vokalisnya merasa Oh Suara dia Kekecilan Gak kedengeran Kalah sama musiknya Nah, kalau di Sound cut Atau di interface lain Yang gak ada tombol mix Kita tuh mesti Di softwarenya Kita turun-turunin tuh musiknya Supaya dia bisa dengar Nah, tapi kalau di Audio box Itu ini gak perlu Ya, kenapa gak perlu? Karena kita tinggal Atur aja Berarti kalau vokalnya Mau lebih keras Kita putar agak ke kiri Ya Demikian juga sebaliknya Kalau misalnya musiknya Kurang keras Malah kita kekananin Jadi Apa yang ada dari software Itu musik playbacknya Kita bisa atur balansnya Antara yang direkam Dengan musik dari software Lalu disini ada Lampu, indikator, power Jadi kalau ini udah nyala Dia akan nyala Jadi pasti harus nyala dulu Jadi kalau kita udah colok USB Ke komputer atau laptop Lalu disini ada Tombol yang besar Itu tombol volume-nya Volume untuk ke Speaker yang outputnya Ada di belakang ini Left dan right Ada dua Output, line output Kemudian Satu lagi disini ada Colokan untuk headphone Kemudian ada volume Untuk headphone-nya Jadi bisa dipisah nih Antara volume speaker Dengan headphone Bisa diatur Tergantung Keinginan Jadi bukan nyatu Ada beberapa shortcut Yang nyatu ini Semuanya Nah disini ada Satu ini Dia ada Midi in Midi out Itu sebenarnya untuk Kalian yang pemain keyboard Yang masih pakai keyboard Yang belum ada USB-nya Misalnya keyboard-keboard zaman dulu Yang belum ada USB-nya Cuma ada Konektor Midi 5-pin Nah kalian gak usah Beli kabel Ada tuh kabel Midi tuh USB tuh Yang suka dijual Orang-orang Nah dengan shortcut ini Gak perlu Karena kalian cukup beli Kabel midi biasa Yang 5-pin Nanti coloknya Dari keyboard itu Midi out Masuk kesini Midi in Akhirnya kamu bisa pakai Keyboard kamu itu Jadi controller Kemudian disini Outputnya Output ke speaker-nya Nah itu ya Bentuknya kayak gini Warnanya Asik juga nih Warna apa ini Biru ya Biru Lucu nih Modern Oke Nah ini Headphone Dikasih headphone-nya Nanti kita Akan take Dengan headphone ini juga Ya Seperti ini ya Oke Nah Dia Lumayan close Close back headphone Jadi untuk rekaman Gak terlalu bocor Kemudian juga jacknya Ada yang Seperempat Tapi bisa dicabut Jadi seperlapan Yang kecil Jadi bisa untuk Handphone Mau denger dari handphone Atau apa Atau dari songkat juga Ada casingnya Oh iya ini kartu garansinya Yang ini Ya ada kartu garansinya Ya Nah ini yang terakhir Ini microphone-nya Ya Microphone condensor Nah ini udah dikasih Kabel mic Ya Yang XLR Nah kemudian ini Ya Nah dikasih casing juga Jadi Supaya awet Jadi dikasih casing Nah ini Ya bentuknya Jadi seperti ini nih Yang kita pakai Buat voiceover ini Nah itu ya Kelengkapan dari Paket Presonus Audiobox I2 Studio Ya Oke Sekarang kita coba Rekam Ya Deki In action Ya Jadi Di sini Deki apa ini Jauh-jauh dari Bengkulu Ke Jakarta Jadi niat Awal saya tuh Saya cek-cek di internet kan Ya Sekolah Artsonica Sekolah Artsonica itu Wih Kayaknya keren banget nih kan Oh iya Keren banget nih Amin Dengan apa Pak Agus Yang sangat eksis di Youtube Jadi saya kepikiran kan Karena saya juga punya studio kan Di Bengkulu kebetulan Oh iya Dengan nama studionya Baladewa Recording Baladewa Recording Di jalan apa itu Di Bengkulu Kalau saya sekarang Ada di jalan Saolhebar Oh oke Di Meranti 4 Nama jalannya Oke Jadi kalau teman-teman Yang ada di Bengkulu Atau yang mau berkunjung Dari Sumatera Atau dari mana Mau ke Bengkulu Berkunjung Gratis Free copy pokoknya Iya Dan di sini Berarti belajar 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 apa itu Ngambil program apa Saya ngambil program mixing Dan mastering Tapi yang paket Apa Yang paket ya Yang paketan Tapi dalam jangka waktu Yang gak terlalu lama Jadi berapa lama Di Jakarta Saya lebih kurang Satu bulan lah Satu bulan ya Kelas ekspres 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 namanya Iya Jadi ya itu Kalau kalian butuh jasa Bikin aransmen musik Mixing Dan lain-lainnya Bisa ke studio Baladewa Baladewa Iya oke Nah ini Kita Akan rekam apa ini Buat Kita tes Presonus ini Nah kebetulan Kita sore ini Hari ini lah Pokoknya kita akan Nyanyiin Salah satu lagu Legendaris lah Iya Tapi Jangan fokus ke gitarnya Saya minta tolong Sama hasil recordingnya aja nanti Iya Jadi dia ngakunya Main gitarnya Ecek-ecek Ecek-ecek Tapi gak apa-apa Justru kan Kita akan coba denger nanti Hasilnya Yang penting hasilnya itu Oke Ini ada Satu Teman saya Gitaris Handal Juga Woy Tepannya ini Gitaris yang elektrik Kalau tadi Vokalis Sekarang gitaris elektrik Ray ya Lengkapnya apa Ray Panggilannya si Ray Tapi nama lengkapnya Muhammad Rasul Lutnik Nanti ini IG-nya disini Oke boleh Jadi gimana Ray itu apa Sekarang profesinya Aku Musiksi 100% musician Jadi musisi tuh Definisinya gimana tuh Apa aja yang bisa dilakukan Banyak sukanya dan dukanya Jangan curhat disini Nanti Maksudnya Sebagai profesi musisi Bisa ngapain aja Sekarang Ray Oh untuk sekarang ini Kesibukan Ray Mengajar Iya Mengajar Terus Ngajar disini ada Gitar dojo ya Iya Gitar dojo Oke Ada jembaga musik lainnya juga Dan private juga Ada juga di sekolah internasional ya Oke Sekolah internasional juga Jadi fullnya Ngajar ya Iya Ngajar dan Ada band juga Nah bandnya apa Bandnya The Gills Wah The Gills Itu band keren ya Bareng Mas Ponco Bareng Mas Ponco Partner dulu Dan Will Dan Dan Profesor Riza Profesor Riza Gak sebut ya Terus di luar itu Jadi session player Untuk apa Iya Waktu itu Sempat session player Roy Jeconia Iya Vokalisnya Boomerang yang dulu Oh iya Itu buat tournya Tour rekaman Atau dua-duanya Tournya khususnya Oh tournya Jadi Kalau Roy ada Main di mana Ya Aku di calling Oke Wah mantap Ini udah Melanglang Dunia Nah ini Si Ray akan Bantu Ngisi tadi Dari Lagu yang udah direkam Sama Deki Ya untuk Ngetes ini Input Instrument input Dari Presonus Audiobox I2 Ya jadi nanti Langsung dari gitar itu Gak lewat ampli Memang Jadi kita langsung Masuk ke Input Kemudian nanti Kita pake Amplifier Dari Si Presonus Jadi Presonus Atau Studio One Di Awe Studio One Itu ada Namanya Empire Wah itu Empire 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 Strikeback Star Wars Plesetan Empire Ya itu Jadi nanti Dia akan Cari soundnya Buat ngisi-ngisi Nah Nanti kita coba Dengarkan hasilnya Nah Setelah ini ya Oke Hidup ku tanpa cintamu Pagai malam tanpa bintang Sudikah dirimu Untuk Kenali aku Dulu Sebelum kau ludahi aku Sebelum kau robek hatiku Aku bisa membuatmu Jatuh cinta kepadaku Meski kau tak cinta Meski kau tak cinta Kepataku Kepataku Beri sedikit waktu Biar cinta datang Karena telah terbiasa Oke Nah itu kita udah dengerin kan Gimana hasil dari Rekaman dari Presurus Audiobox I2 Studio Lumayan bagus Dengan harga yang Tidak terlalu mahal Mungkin Ada Ini Komentar dari Deki Kalau Komentar saya Ini Lebih dari Apa yang dikasih sebenarnya Karena ini Apa Dengan budget yang segini Udah dapet paket lengkap Dan hasilnya Lumayan untuk berkarya Bagus Jadi Kalau ada yang belum tau Presonus Jadi sebenarnya Presonus itu perusahaan Amerika Yang disana tuh Dia Orang yang di Perusahaan presonus itu Musisi semua Jadi musisi maksudnya Mereka bener-bener Bukan cuman Orang marketing Atau sales Tapi mereka juga Punya band Yang main setiap malam Dan sebagainya gitu Itu Jadi makanya mereka Termasuk responsif Untuk Kebutuhan pengguna Jadi penggunanya Request apa Dia ini Langsung Bikin fiturnya Oh iya Mungkin ada satu lagi Itu Di setiap paket Recording Presonus Itu ada Dikasih software Studio One Jadi Kalau kalian Butuh software Nggak usah Pakai yang bajakan Nah itu udah dikasih lagi Studio One Jadi kalian bisa langsung Rekaman Nah Nah ini ada satu lagi juga Yaitu Ini versi Satu inputnya Ya Audio box I1 Jadi kalau yang tadi Kita coba rekam itu Dua input Nah kalau yang ini Satu Jadi untuk kalian yang mungkin Pengen harga yang lebih murah lagi Dan cuman butuh juga Rekam Gantian Satu-satu Satu persatu Nah bisa pakai yang Personus Audio box I1 Ya Nah mungkin Tips terakhir dari saya Kalau kita mau capture Vokal Yang powerful Seperti Punyanya di Gini Nah Kita Jangan terlalu Dekat dengan micnya Ya Karena apa Nanti Walaupun nggak kelihatan Di gambarnya pecah Tapi bunyinya bisa aja Udah pecah Ya jadi Nanti Atur jaraknya Agak jauh Dari yang normal Sedikit Tapi sedikit Jauhnya Ya itu Itu mungkin tips penutup Nah Kalau kalian Pengen ada Review alat Sesuatu alat Nah silahkan komen Di bawah ini Ya kalian ingin Di review apa Ya nanti akan Saya coba untuk Bikin reviewnya Nah jangan lupa Like dan share Dan juga Jangan lupa nanti Yang dari Bengkul dan sekitarnya Main ke Baladewa Studio Ya Ditunggu Oke Ya sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam audio Sampai jumpa di video